Halo teman-teman, kembali bersama saya Jimmy Tanjung dalam video editing tutorial Lightroom Mobile Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman-teman tentang bagaimana cara memasukkan atau cara menerapkan preset Lightroom dengan format XMP ke dalam aplikasi Lightroom Mobile Tentunya preset XMP ini hanya bisa diterapkan di perangkat Android Jadi teman-teman yang mempunyai smartphone Android, kalian bisa ikuti cara ini Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya Oke, teman-teman silahkan buka aplikasi Lightroom Mobile Kemudian silahkan menuju ke pengeditan foto, pilih salah satu foto yang akan diedit Setelah itu klik di bagian preset Kemudian klik di tanda titik 3 Di sudut kanan atas Kemudian klik pada import preset Setelah itu teman-teman silahkan pergi ke folder download Atau folder tempat file presetnya ada Misalnya kita pergi di folder download Setelah itu kalian silahkan cari folder presetnya Jadi cara ini hanya berlaku untuk preset yang berformat XMP Teman-teman harus lihat filenya berformat XMP Seperti ini Jika sudah teman-teman klik pada presetnya Jika hanya ada satu preset Kalian langsung klik pilih Jika teman-teman ingin mengimport lebih banyak preset Kalian klik pilih semua Dan pilih Dan otomatis teman-teman akan menunggu sampai yang prosesnya selesai 50 presetnya sudah masuk ke dalam aplikasi Dobe Lightroom Mobile Seperti ini Dan preset-preset ini sudah bisa kalian gunakan Jadi caranya cukup simple dan sangat sederhana Kalian tinggal pergi ke file preset yang sudah kalian download Dan klik import Setelah itu preset akan masuk ke dalam aplikasi Adobe Lightroom Mobile kalian Setelah itu Selamat menikmati ikan